Kulpalmer pemain terbaik Inggris 2023-2024 Agenda rapat MU selesai, Eric Tenhak aman Barca daftarkan Cessny ke squad Liga Champions Corinthians bisa putus kontrak Mepis Dubai Back tengah Juventus Gleason Bremer baru saja menjalani operasi untuk memperbaiki cedera anterior kursiat Ligamen ICL Dilutut kirinya yang juga melibatkan meniskus Operasi dilakukan dengan sukses di Lyon dan Bremer kini akan memasuki tahap rehabilitasi intensif Yang diperkirakan memakan waktu setidaknya 6 bulan Pihak Juventus optimis bahwa Bremer akan pulih sepenuhnya Dan kembali memperkuat tim pada awal musim 2025-2026 Hal ini sejalan dengan keputusan klub yang telah memperpanjang kontraknya pada musim panas lalu Menunjukkan kepercayaan penuh terhadap kontribusi jangka panjang Bremer untuk tim Back Manchester United Harry Maguire mengalami cedera otot pada pertandingan melawan Aston Villa yang berakhir imbang 0-0 Cedera ini terjadi sesaat sebelum bapak pertama berakhir memaksanya keluar dari lapangan dengan bantuan tim medis Sang pemain mengonfirmasi melalui akun media sosialnya Bahwa ia akan absen selama beberapa pekan untuk pemulihan Dan menyatakan frustasinya karena harus absen dari pertandingan penting Absennya Maguire menambah daftar panjang masalah cedera di lini belakang Manchester United Yang sudah kehilangan beberapa pemain penting di musim ini Corinthians mungkin segera memutus kontrak mempisa Dubai Hanya sebulan setelah ia bergabung Situasi ini dipicu oleh masalah yang melibatkan sponsor utama klub Esportas Dasorti Yang sedang menghadapi penyelidikan pemerintah Brazil terkait dugaan aktivitas kriminal Sponsor ini diketahui menanggung sebagian besar gaji Dubai Sehingga jika mereka kehilangan kontrak dengan klub, Corinthians mungkin akan kesulitan Untuk mempertahankan pemain asal Belanda tersebut Klub tersebut berharap Dubai bisa tetap tinggal Tetapi hal ini bergantung pada apakah mereka mampu menemukan solusi keuangan Yang stabil untuk memenuhi kewajiban gajinya Ryan Mason Yang sebelumnya menjemput sebagai asisten pelatih di Tottenham Hotspur Telah dipilih untuk memimpin klub Belgia Underlet Sebagai manajer, ini menjadi langkah pertama Mason dalam peran manajerial penuh Setelah sebelumnya menjalani dua periode sebagai pelatih interim di Tottenham Mason kini diharapkan membawa perspektif dan pendekatan baru bagi Underlet Yang saat ini tengah berjuang di papan tengah kelas Meliga Pro Belgia Di Underlet, Mason akan bergabung dengan back berpengalaman dan mantan rakan setimnya di Tottenham Jan Vertonghen yang menjadi kapten tim Juventus sedang dalam tahap akhir untuk merampungkan perpanjangan kontrak Federico Gatti Back tengah berusia 26 tahun ini telah menjadi pilar penting dalam lini pertahanan Juventus Terutama setelah mengalami peningkatan performa sejak bergabung pada tahun 2022 Kontrak baru yang akan mengikat Gatti hingga tahun 2029 ini Dilengkapi dengan kenaikan gaji yang signifikan Di mana Gatti diperkirakan akan menerima lebih dari 2 juta euro per tahun Langkah ini merupakan bentuk apresiasi klub terhadap kontribusi besarnya di lapangan Termasuk perannya sebagai kapten di beberapa pertandingan musim ini Real Madrid optimis bahwa Brahim Dias akan kembali ke lapangan lebih cepat Dari perkiraan setelah mengalami cedera otot pada pertengahan September Awalnya, ia diprediksi akan absen selama 3 bulan Tetapi perkembangan terkini menunjukkan bahwa Brahim bisa kembali bermain dalam waktu 6 minggu Saat ini, ia sudah memulai latihan individu di bawah pimpinan tim medis Real Madrid Yang menyeroti kemajuannya besar dalam pemulihannya Hal ini tentu memberikan angin segar bagi klub yang tengah berjuang menghadapi krisis cedera Terutama di lini depan Real Madrid berharap Eder Militau dapat kembali bermain dalam lagam melawan Silta Vigo Setelah mengalami cedera otot pada pahak kirinya Militau mengalami cedera saat bersama tim nasional Brazil Yang membuatnya harus absen dari pertandingan internasional Berdasarkan diagnosis medis klub, cedera ini diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar 10 hari Militau dijadwalkan untuk bergabung kembali dengan tim utama Real Madrid Tepat waktu untuk menghadapi Silta Vigo pada tanggal 19 Oktober Selama periode ini, staff medis Real Madrid akan memantau kondisinya setiap hari Untuk memastikan kesiapan dan perkembangan pemulihannya Kylian Mbappe, penyerang andalan Real Madrid Dinubatkan sebagai pemain terbaik klub untuk bulan September 2024 Pemain asal Perancis ini berhasil mengalahkan beberapa rekan setimnya Dalam bulan tersebut, Mbappe menunjukkan performa yang luar biasa Dengan mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan yang ia ikuti Termasuk 2 gol melawan Real Betis dan 1 gol melawan Espanyol Stuttgart, Real Sociedad, dan Alaves Selain mencetak banyak gol, Mbappe juga menyumbangkan 1 asis Memperlihatkan kualitasnya sebagai pemain kelas dunia Yang mampu memberikan dampak besar dalam setiap pertandingan Theo Hernandez sendiri mendapat cemohan dari fans AC Milan Menyusul kacaunya laga kontra Fiorentina Pasalnya ia merebut catah penalti Christian Pulisic Hal tersebut rupanya juga membuat manajemen Milan kecewa Mereka makin kesal pada pemain Perancis itu Karena Theo Hernandez mendapat kartu merah padahal ia merupakan kapten tim Theo tentu diharap bisa bersikap lebih dewasa sebagai kapten Manajemen Milan akhirnya dilaporkan menjatuhkan sanksi bagi sang defender Laporan ini diklaim oleh gasita di Lusport Sayangnya tak diketahui seperti apa sanksi yang dijatuhkan manajemen Milan pada Theo Manchester United dikabarkan tidak menjalin komunikasi apapun dengan Thomas Tussle Terkait posisi manajer Rumor sebelumnya menyebutkan bahwa MU mengeklaim mencari pengganti Eric Ten Hag Terutama setelah performa yang dianggap mengecewakan Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa manajemen MU tidak melakukan pendekatan kepada Tussle Atau manajer lain Mengisaratkan bahwa mereka masih membuktikan kepercayaan kepada Ten Hag Untuk mengatasi krisis performa di klub Situasi ini mengindikasikan bahwa manajemen MU sedang mempertimbangkan pilihan jangka panjang dengan Ten Hag Daripada melakukan perubahan mendadak di tengah musim Setelah serangkaian hasil buruk di awal musim 2024-2025 Pentinggi Manchester United menggelar rapat krusial untuk menilai nasib Eric Ten Hag sebagai pelatih Pertemuan ini berlangsung selama 7 jam Dan dihadiri tokoh penting seperti Sir Jim Ratcliffe dan Sir Dave Braithsford Meski spekulasi pemecatan semakin menguat Hasil rapat memutuskan bahwa Ten Hag masih aman untuk sementara waktu Meskipun ancaman pergantian pelatih terus membayangi Keputusan untuk tidak segera mengganti pelatih di tengah musim dianggap beresiko Terutama karena pengalaman sebelumnya dengan pelatih interim tidak berjalan baik Baru saja bergabung selama satu tahun Wattaro Endo dilaporkan mungkin akan meninggalkan Liverpool pada perusahaan transfer Januari mendatang Meskipun awalnya bergabung untuk memperkuat lini tengah Liverpool pada musim panas 2023 Endo kini jarang mendapatkan kesempatan bermain di bawah manajer baru Arnish Lott Hingga saat ini, ladang asal Jepang ini hanya bermain selama 85 menit di musim terbaru Liverpool dikabarkan siap mendengarkan tawaran sekitar 15 juta euro hingga 20 juta euro untuk Endo Dengan beberapa klub seperti Fulham, Ipuit Stoen, dan World First sudah menunjukkan ketertarikan Liverpool sedang dalam tahap akhir untuk memperbarui kontrak Ibrahim Akunate Pekasalah Prancis yang menjadi bagian penting dari proyek masa depan klub Negosiasi berjalan lancar dan Akunate diharapkan segera mendatangani kontrak jangka panjang Menjadikannya salah satu fondasi pertahanan Liverpool di bawah kepemimpinan manajer Arnish Lott Konate telah membuktikan dirinya sebagai back under Liverpool Sering berdua dengan Virgil van Dijk di lini belakang pada usia 25 tahun Konate dipandang sebagai pemain kunci yang dapat menjadi bagian penting dari masa depan pertahanan Liverpool Dalam dekade mendatang Lamin Yamal telah menandatangani kontrak besar dengan Adidas Yang akan menjadikannya sebagai salah satu pemain unggulan merek tersebut Kesempatan ini termasuk pembuatan logo pribadi dan sepatu eksklusif untuk Yamal Mengikuti jejak pemain-pemain ternama seperti Lionel Messi dan Jude Bellingham Langkah ini menandai peralihan Yamal dari Nike ke Adidas Pada awal 2024 Adidas mengonfirmasi bahwa Yamal akan menjadi pemain pertama Yang menggunakan seri sepatu khas Messi yaitu Spark Gen 10S Menunjukkan kepercayaan besar Adidas terhadap potensi Yamal Sebagai wajah baru mereka di lapangan sepak bola Bayer Muncan Tengah berusaha memperbarui kontrak Jambal Musiala dengan tawaran menggiurkan Untuk memastikan pemain muda tersebut tetap di Alliance Arena Musiala yang menjadi perhatian klub-klub besar Eropa telah menunjukkan minat untuk memperpanjang kontraknya bersama Bayer Hingga tahun 2029 atau 2030 Pihak klub ingin mempertahankan Musiala sebagai sosok sentral tim Terutama mengingat perannya yang semakin penting dan produktif musim ini Selain itu, Musiala kemungkinan besar akan menerima kenaikan gaji signifikan Yang bisa mencapai 25 juta euro per tahun FC Barcelona secara resmi memasukkan WCSS ni ke dalam squad Liga Champions 2024-2025 Sebagai pengganti Marc-Andre Terstegen yang absen karena cedera panjang Keputusan ini merupakan langkah cepat dari Barcelona untuk mengamankan posisi penjaga gawang Setelah Cess ni menandatangani kontrak jangka pendek dengan klub katalan tersebut Sebelumnya, klub katalan juga mendafsarkan Cess ni di La Liga Pemain Polandia itu kini siap mewakili Barca di semua kompetisi Ada kemungkinan pemain berusia 34 tahun itu akan melakoni debutnya Bersama Blaugrana saat melawan Sevilla pada 20 Oktober Proyek renovasi besar-besaran Kemnu yang dimulai pada Juni 2022 Mengalami berbagai kendala yang mengakibatkan penundaan signifikan Awalnya, Barcelona merencanakan pembukaan sebagian stadion pada November 2024 Untuk merayakan ulang tahun ke-125 klub Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa target ini hampir mustahil tercapai Dengan progres pembangunan yang masih jauh dari rampu Barcelona kini menargetkan kembali ke Kemnu pada akhir Januari atau awal Februari 2025 Penundaan ini membuat klub memperpanjang kontrak penggunaan stadion Sementara Demon Twitch hingga Maret tahun 2025 Teksiki Begristan, direktur sepak bola Manchester City Akan meninggalkan klub pada akhir musim 2024-2025 Setelah 12 tahun berperan penting dalam kesuksesan klub Keputusan ini bukanlah kejutan bagi pihak klub Termasuk manajer Pep Guardiola Karena rentana tersebut sudah lama dipersiapkan Meskipun demikian, Begristan tidak akan pensiun sepenuhnya Ia berencana untuk mengambil waktu istirahat atau sabatikal Selama masa jabatannya, ia telah membantu Manchester City mencapai posisi dominan di sepak bola Inggris dan Eropa Melalui strategi rekrutmen kelas dunia serta kerjasama yang kuat dengan Guardiola Manchester City tengah mempertimbangkan Sporting Direktur Hugo Vianna Sebagai calon kuat untuk menggantikan Teksiki Begristan Yang akan mundur dari posisinya di akhir musim ini Vianna, yang dikenal atas keberhasilannya dalam rekrut pemain-pemain top seperti Victor Giochras, Osman Diomande, dan Jolman di Sporting Lisbon menjadi nama yang paling diunggulkan oleh City Rekan jejaknya yang gemilang dalam mengelola transfer dan pengembangan tim di Sporting Yang membuatnya menjadi kandidat utama bagi Manchester City untuk menjaga stabilitas kesuksesan tim di masa depan Bull Palmer dinobatkan sebagai pemain terbaik Inggris 2023-2024 Prestasi ini merupakan hasil dari performa gemilangnya di level klub dan tim nasional Palmer memimpin perolehan suara di depan Jude Bellingham dan Bukayosaka Dua bintang sepak bola Inggris lainnya Penghargaan ini menjadi bukti atas pengaruh besar Palmer dalam mengangkat performa tim Termasuk kontribusinya dalam Piala Eropa 2024 Musim 2023-2024 juga menjadi momen besar dalam karir klub Palmer setelah kemindahannya ke Chelsea dari Manchester City Ia berhasil mencetak 25 gold dan memberikan 15 asis selama musim debutnya bersama Chelsea Dana investasi publik PAF Arab Saudi sedang mempertimbangkan investasi sebesar 1 miliar USD Untuk memperoleh 10% saham di dance sebuah platform streaming olahraga Langkah ini merupakan bagian dari upaya Arab Saudi memperluas pengaruhnya di sektor olahraga global Terutama di Eropa dan saat ini menjadi mitra penyiaran untuk liga sepak bola besar Seperti Serie Italia, La Liga Spanyol, dan Bundesliga Jerman Kesepakatan ini jika tercapai akan meningkatkan keterlibatan Arab Saudi dalam ekosistem olahraga internasional Dan memperkuat portfolio investasi olahraga PAF yang sudah ada Riyad Air telah mencapai kesempatan bersesara dengan Atletico Madrid untuk menjadi sponsor baru stadion mereka Stadion yang sebelumnya dikenal sebagai civitas metropolitano ini akan berganti nama menjadi Riyad Air Metropolitano Kontrak sponsor ini akan berlangsung hingga 2033 memberikan dorongan finansial yang signifikan bagi klub Langkah ini menegaskan ambisi Riyad Air dalam memperluas jangkauannya di kancah internasional Sembari mendekatkan hubungan Arab Saudi dengan dunia olahraga global khususnya si pak bola Eropa Perubahan nama stadion ini akan diperkenalkan secara resmi dalam pertandingan La Liga yang akan datang Setelah mengalami pemotongan hukuman doping oleh pengadilan arbitra seolahraga CIS Paul Pogba kemungkinan besar akan meninggalkan Juventus sebelum kontraknya berakhir Rumor kuat menyebutkan bahwa Pogba berpeluang hijrah ke Major League Soccer MLS Dan bergabung dengan Lionel Messi di Inter Miami Pogba yang telah beberapa kali terlihat di pertandingan Inter Miami Tampaknya menjadi target klub yang dimiliki oleh David Beckham tersebut Meski masih bersifat spekulatif, Pogba dibandang cocok untuk bergabung dengan skuad penuh bintang Seperti Lionel Messi, Sergio Busquets, dan Luis Suarez Federasi Sipap Bola Malaysia FIM Tengah giat mencari pelatih baru untuk mengembalikan kejayaan timnas Malaysia Posisi tersebut kini semakin menarik perhatian setelah FIM menawarkan gaji fantastis sebesar 200 ribu ringgit Malaysia Atau sekitar 735 juta rupiah per bulan Tawaran ini adalah bagian dari strategi FIM Untuk mendatangkan pelatih yang mampu membawa perubahan signifikan Dalam prestasi tim Harimau Malaya Tawaran gaji yang fantastis ini sejalan dengan ekspektasi FIM terhadap calon pelatih Mereka berharap pelatih baru dapat membawa timnas Malaysia lebih kompetitif Terutama di tingkat Asia Sintayang akan menandai laga ke-50 sebagai pelatih timnas Indonesia Dalam pertandingan melawan Bahrain Pertandingan ini bukan sekedar penerayaan Melainkan ujian penting dalam upaya timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026 Selama masa kepelatihannya Sintayang membawa banyak perubahan positif Ketika Sintayang pertama kali datang Timnas Indonesia berada di posisi ke-173 ranking FIFA Selama 4 tahun Sintayang sukses mengatur ranking Indonesia ke peringkat ke-129 Selain itu, Sintayang sukses meloloskan timnas Indonesia keputaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia untuk kali pertama dalam sejarah Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe